Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan tunggu lama, mari kita ketik atau buka situs www.hakli.org.id Klik dan pilih Hakli Home Seperti inilah portal resmi himpunan ahli kesehatan lingkungan Di sebelah kiri pada tampilan layar terdapat menu login Mari kita coba Pada menu login box ini akan diminta username dan password Untuk mendapatkannya, terlebih dulu harus melakukan registrasi diri Atau mendaptarkan ke anggotaan Hakli Caranya, kembali ke tampilan awal dan pilih menu registrasi yang berada di sebelah kanan Baik, ini adalah form registrasi Untuk sobat lingkungan yang ingin bergabung menjadi anggota Hakli Bisa mengisi formulir pendaptaran registrasi berikut ini Saya anjurkan sobat lingkungan menyiapkan dahulu file foto latar merah ukuran 150kb jpg Dan menyiapkan file ijasa perburuan tinggi 200kb jpg Karena pada registrasi ini akan diminta untuk menguploadnya Setelah itu, klik daftarkan Maka akan muncul nomor virtual akun dan total tagihan yang harus kita bayarkan Pada kasus yang saya alami ini, nomor VA dan total tagihan saya tidak muncul Apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara yang bisa kita lakukan Cara pertama yang bisa dilakukan yaitu Pada menu awal di bawah menu registration Terdapat SKP Porto Polio, kita klik Akan masuk ke dalam login box Setelahnya pilih virtual akun request Pada menu ini akan diminta mengisikan nomor induk kependudukan atau NIC sesuai KTP Dan memilih metode pembayaran bank Sesudah mengisi, klik send Ternyata masih sama nomor VA, nama, email, nomor HP dan total tagihan saya tetap tidak muncul Berarti, cara yang saya lakukan ini belum berhasil Dan apabila yang muncul nama orang lain, berarti tetap sama Nomor virtual akunnya tidak bisa digunakan selain nama diri yang didaftarkan Bagi sahabat lingkungan yang virtual akun atas namanya sudah muncul Bisa memproses dengan melakukan pembayaran Baik, kita cek cara kedua sahabat Kembali ke tampilan awal, pilih registration atau registrasi Pada opsi yang kedua ini Dengan mengecek serta memastikan status registrasi kita sebelumnya Apakah terdapat kesalahan atau tidak Dan juga memastikan bahwa benar-benar sahabat sudah melakukan pendaptaran diri menggunakan NIC KTP-nya Dengan cara mengisi ulang form registrasi kembali Baik, saya akan pandu sahabat lingkungan untuk mengisinya Sebelumnya, saya telah mengisi nama lengkap tanpa gelar Nomor induk KTP saya, tempat tanggal lahir sesuai KTP saya Dilanjutkan dengan mengisi tanggal kelahiran saya Jenis kelamin, agama, gelar depan, dan gelar belakang Upload file foto diri berlatar belakang warna merah ukuran 150KB dalam bentuk JPG Lanjut, isi alamat lengkap bisa sesuai KTP Kemudian, kota berada Bisa diisi juga dengan kabupaten kota berasal Isi kode pos alamat tinggal Dan isi nomor HP yang aktif Lanjut, status keanggotaan dalam organisasi hakli Isi anggota di daerah berada beserta cabang Masuk bagian pendidikan Isi universitas kampus berasal Karena saya lulusan D3 ke sling Saya strip pada peminatannya Dan langsung pada penguploadan file foto ijazah Ukuran maksimal 200KB dalam bentuk JPG Lanjut, nama kantor diisi tempat instansi bekerja Alamat instansi bekerja Kota tempat bekerja Status kepegawaian di instansi tersebut Kemudian, isi jabatan Dan isi telpon atau nomor HP kantor Selanjutnya, memilih metode pembayaran Registrasi keanggotaan hakli Dengan memilih bank yang akan dilakukan metode pembayaran Masukkan email aktif Kemudian, lakukan pemulangan email Setelah dirasa semua pengisian benar Pilih daftarkan Pada keterangan Anda di atas Mengatakan Anda sudah pernah mendaftar Jadi, nick KTP dan email saya sudah terdaftar sobat Tenang, mari lakukan cara ini dulu sobat Karena nomor email saya sudah terdaftar sebelumnya Sehingganya harus membuat email baru Untuk mendaftar ulang registrasi Kembali buka Google Ketik Gmail dan pilih Baik, dilanjutkan memilih gunakan akun lain Pilih buat akun pada keterangan untuk diri sendiri Isi nama depan dan nama belakang Buat nama email pengguna Buat sandi email Konfirmasi ulang kata sandi Lanjutkan dengan klik berikutnya Masukkan nomor handphone yang aktif Isi tanggal bulan tahun kelahiran Dan terakhir jenis kelamin atau gender Lanjut dengan klik pilih berikutnya Klik kirim verifikasi nomor telpon Baik, tunggu sejenak akan ada SMS notifikasi masuk Dan masukkan kode konfirmasi tersebut Dan lanjutkan klik verifikasi Klik ya saya ikuti ketentuan Dan terakhir klik saya setuju Baik, email yang sebelumnya saya buat telah jadi Sahabat lingkungan, mari kita lanjutkan ke situs Hakli or ID Masukkan email baru yang telah kita buat Kembali ke atas pengisian registrasi pada basic data entry Di awal sebelumnya Nik KTP saya sudah terdaftar di registrasi ini Untuk melakukan pengulangan registrasi Sementara nik KTP kita sudah terpakai sebelumnya Hal yang bisa dilakukan yaitu menggantikan satu huruf terakhir Nik KTP kita sementara sahabat lingkungan Setelah email baru dimasukkan Dan nik KTP satu huruf terakhir kita sudah ubah Dilanjutkan dengan mengklik daftarkan Ternyata nomor virtual akun saya masih belum muncul sahabat Jangan panik, seharusnya nomor virtual akun saya sudah ada Dan cara mengeceknya, lakukan seperti cara pertama sahabat Kembali ke menu utama Hakli or ID Pilih menu SKP Portfolio Lanjutkan dengan mengklik virtual akun request Isi dan masukkan nomor induk kependudukan atau KTP Yang telah kita ubah satu huruf terakhirnya Pilih metode pembayaran bank Klik send Alhamdulillah sobat lingkungan Nomor virtual akun atas nama saya sudah muncul Dan disitu juga sudah tertera total tagihan yang saya harus bayarkan Selanjutnya, saya dapat memproses pembayaran bank Setelah melakukan pembayaran bank Maka akan mendapatkan notifikasi email dari Hakli Pada pesan tersebut, terdapat username dan password Hakli kita sobat Lanjut, kembali kita buka google dan masuk ke dalam portal Hakli or ID Pilih menu login Masukkan nomor username dan password yang telah kita dapat Selanjutnya, klik login Baik sobat, kita sudah masuk ke dalam akun Hakli saya Untuk melihat kartu tanda anggota dan mencetaknya Yaitu klik pada pilihan cetak KTA yang ada di sebelah kanan Seperti inilah kartu anggota Hakli saya Semoga sobat lingkungan juga dapat membuatnya Kembali ke halaman depan Karena saat mendaftar saya telah merubah data huruf terakhir nik KTP saya Setelah masuk ke dalam akun ini, saya dapat memperbaiki data saya yang salah tersebut Dengan cara, klik view dan edit profil Baik, mari kita perbaiki data terakhir nik KTP saya yang salah Geser ke bawah dan pilih simpan Seperti ini kiranya sobat lingkungan Semoga dapat membantu sobat lingkungan semua Dan semoga video ini bermanfaat Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Tetap nonton terus youtube channel aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton散看 Terima kasih telah menonton Terima kasih.